Dongeng Bahasa Indonesia Maya Si Lebah Pada suatu waktu, jauh di dalam hutan, ada sarang lebah di pohon. Ini adalah hari penting bagi semuanya yang ada di dalam. Untuk hari ini adalah hari ketika bayi akan menetas. Tapi ini adalah kisah tentang seekor lebah yang istimewa. Ah, mataku terbakar. Kenapa gelap sekali di sini? Wow! Ini adalah kisah Maya Si Lebah. Ayo, bawa mereka keluar. Pegang tempatmu sekarang. Kau akan diberi nama Maya. Maya? Tunggu, kenapa Maya? Kenapa kita butuh nama? Aku tidak diberitahu akan memiliki pertanyaan untuk dijawab. Tapi ya, kita semua punya nama. Sehingga yang lain bisa memanggil kita. Kalau aku hanya mengatakan, Kau, Lebah! Oh, ya. Apa kau bicara padaku? Sekarang kau tahu kenapa kita butuh nama? Iya. Karena kita semua ini sama, tapi juga berbeda. Ya, itu benar sekali. Itu adalah pemikiran yang bagus, Maya. Ayo, semuanya, ikuti aku keluar. Wow! Maya kagum. Rasanya seperti berada di dalam balon emas mengkilap. Semua Lebah sibuk dengan pekerjaan mereka. Beberapa membersihkan dinding sarang lebah. Beberapa menjatuhkan serbuk sari menjadi sesuatu yang tampak seperti berliat. Beberapa hanya berjalan dalam antrian. Sekarang, kalian semua akan ditugaskan bekerja. Yang membersihkan dinding adalah Lebah Pembersih. Kemudian, kita memiliki Lebah kolektor, Lebah pekerja. Mengapa kita semua harus bekerja? Lebah jenis apa dirimu? Lebah tidak mengajukan pertanyaan. Jangan kasar seperti itu, Julian. Dia hanyalah seorang Lebah kecil. Maya, kita harus bekerja. Karena kalau tidak, kita semua akan sangat bingung dan tidak berguna. Jika pembersih tidak bersih-bersih, maka sarang akan jadi kotor. Jika Lebah kolektor tidak mengumpulkan nektar. Apa itu nektar? Madu terbuat dari nektar dari bunga-bunga. Di sana, kau melihat mereka? Mereka adalah Lebah kolektor. Mereka membawa kembali nektar dari bunga. Dan kemudian Lebah pekerja membuat madu darinya. Lebah kolektor membawa nektar dari bunga. Tapi, bagaimana cara mereka membawa nektar? Oh, kau manis sekali, Lebah kecil. Di perut madu mereka tentu saja. Kita semuanya punya satu. Oh, apakah itu tempat di mana aku merasa lapar sekarang? Tidak sama sekali. Itu perut makananmu. Jika kita terus menghiburnya, kita akan terjebak di sini sepanjang hari. Mengapa kita tidak bisa di sini sepanjang hari? Hari berlalu. Semua Lebah baru diberi pekerjaan berbeda. Beberapa membersihkan sarang Lebah dari dalam, beberapa membersihkan daun kering di luar. Beberapa mengumpulkan nektar dari bunga, beberapa menjaga sarang terhadap pemangsa. Setiap Lebah memiliki tempat yang tetap, kecuali Maya. Dia selalu melihat hal berbeda. Ketika semua Lebah membersihkan dinding dengan tangan mereka, dia hanya meniup dinding dan mempertimbangkan pekerjaan yang dilakukan. Dan ketika Lebah akan berjalan dalam garis, Mengapa kau mengganggu ku? Ah, semua orang khawatir aku tidak bisa menemukan tempatku. Jadi aku mencoba untuk melihat apakah aku bisa berjalan seperti yang kau lakukan. Baiklah, kau melakukannya dengan sangat salah. Tapi, kau adalah kau dan aku adalah aku. Bagaimana kau bisa berjalan dengan caramu? Katakan padaku, bisakah kau berjalan seperti ini? Oh, tentu saja aku bisa. Lihat. Tidak, tidak. Apa yang kulakukan? Kau, anak kecil, sudah mengganggu ku. Lebah jenis apa kau ini? Oh, tidak. Aku tertinggal. Kassandra, pekerja Lebah dan bahkan ratu sendiri, tidak bisa menempatkan Maya di mana saja. Dia hanya akan melihat semuanya dengan kagum dan mengajukan banyak pertanyaan. Apa yang ada di kepalamu itu, Lebah Besar? Eh, kau tidak boleh bicara seperti itu pada ratu. Maafkan aku yang mulia. Katakan padaku, Maya. Kenapa kau tidak bekerja di tempat yang kami inginkan? Aku tidak tahu. Semua Lebah di sini selalu sibuk. Mereka hanya akan bekerja, 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 dan bekerja. Aku tidak merasa senang ketika aku melihat mereka. Tapi aku merasa bahagia hari itu ketika aku jatuh dari benda berlian itu dan aku terbang dan berputar-putar aku pergi. Mimpiku adalah terbang untuk pergi keluar dan melihat dunia. Oh, ya ampun. Apa yang sedang dia bicarakan? Mimpi? Senang? Lebah macam apa kau ini? Lebah itu tidak bermimpi. Oh, yang mulia. Maafkan aku, dia tidak bermaksud jahat. Aku telah mencoba menempatkan dirinya sendiri. Tapi dia terus bicara tentang pergi keluar. Mungkin itulah yang benar-benar dia inginkan. Itulah yang harus dia kuasai. Kita bisa mengirimnya keluar untuk mengumpulkan nektar? Ya, bertanya pada Lebah apa yang diinginkannya. Itu yang pertama. Dan juga sangat membingungkan. Lebah langsung diberi tugas sesaat setelah mereka menetas. Tapi kalau ini bagus untuk sarangnya, biar saja. Dia sudah cukup dewasa untuk dikirim keluar mengumpulkan nektar. Latih dia dengan baik dan biarkan dia keluar. Iya, yang mulia. Jadi, Maya diajarkan segalanya tentang bunga. Dia kemudian dilatih untuk mengikuti kawanan Lebah. Dia diperingatkan berulang kali untuk tidak pernah terbang sendirian. Dan terakhir, dia diperingatkan tentang Tawon. Tawon adalah musuh bubuyutan para Lebah. Mereka akan selalu mencoba mencuri madu dan menyakiti Lebah. Tapi, kita bisa menyengat mereka, kan? Iya, tapi Tawon itu semakin pintar, Maya. Mereka memakai baju pelindung setiap kali mereka menyerang kita. Hanya leher mereka saja yang bisa disengat. Karena mereka tidak memakai helm. Tapi, hampir tidak ada Lebah yang berhasil menyengat Tawon di dalam perang. Kau harus berhati-hati agar tidak ditemukan oleh mereka, Maya. Mengerti? Hmm, aku akan berhati-hati. Maya melambaikan selamat tinggal ke Kassandra dan pergi dengan kawanan. Ini adalah perjalanan pertamanya di luar sarang Lebah. Saat dia melangkah keluar, Maya terkagum-kagum. Pohon-pohon, pakis, bunga. Oh, indah sekali di sini. Aku bisa berada di sini sepanjang hari. Shhh, kami di sini untuk bekerja, Maya. Tidak untuk bermain. Im, pastikan saja kau selalu berada di sekitar kawananmu. Tapi Maya tidak mendengarkan. Dia sibuk menikmati penerbangan pertamanya. Oh, apa itu? Oh, sangat berkilau. Oh, maafkan aku. Aku tidak tahu kalau ada sesuatu di sini. Hai, aku Maya. Lebah. Dan kau? Oh, kau juga terlihat seperti lebah bagiku. Dan kau cukup cantik. Aku harus mengatakannya. Oh, tunggu. Apa kau meniru aku? Itu sungguh tidak sepan. Hah, kau menyakit siku. Kau ini kasar sekali. Ya, ya, ya. Lihat apa yang kami miliki di sini. Seorang manusia yang menyamar sebagai lebah. Me, 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 apa? Menyamar. Berarti kau adalah manusia di bawah pakaian lebah. Tapi aku ini lebah. Aku bukan manusia. Dan ini juga lebah, kan? Tapi dia lebah yang sangat kasar. Itu bayangan dirimu. Dia tidak kasar. Kau yang bersikap kasar pada dirimu sendiri. Itu semua ada di kepalamu. Sama seperti manusia. Percayalah, mereka sendiri menciptakan sebagian besar masalah mereka. Eh, ho, ho. Apa yang kau lakukan di sini? Oh, aku bersikap kasar ya. Namaku Maya. Maya si lebah. Aku tahu. Aku mendengar kau ketika kau memperkenalkan diri kepada diri sendiri sebelumnya. Ah, benar. Sebenarnya, aku keluar dengan kawananku untuk mengumpulkan madu. Ah, tidak. Kawananku, aku terpisah. Mereka semua hilang. Tunggu sebentar. Kau tersesat saat kau bersama kawananmu. Lebah jenis apa dirimu ini? Apa yang akan kau lakukan sekarang? Ah, aku tidak tahu. Aku akan mengumpulkan beberapa nektar dan menemukan jalan pulang, kurasa. Baiklah. Ada banyak bunga yang enak di sana. Kau dapat mencobanya. Oh, kau baik sekali telah membantuku. Terima kasih, Tuan Belalang. Namaku Hopper. Flip Hopper. Ah, tentu saja. Flip Hopper. Terima kasih. Maya mengumpulkan semua madu semampunya dan dia terbang kembali pulang ke sarang. Dia terbang melewati pohon-pohon tinggi dan semak-semak. Namun jalannya masih panjang. Oh, aku lelah. Ah, mungkin aku bisa beristirahat dulu sebentar. Aku bisa terbang lagi nanti. Saat itu, Maya kecil sedang mencari bunga. Ah, biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi. Hihihi. Tidak secepat itu, lebah kecil. Ratu akan sangat senang denganku. Kami. Kami. Dia akan sangat senang dengan kami. Kami menemukan lebah kecil yang lucu. Jangan memanggilnya imut. Dia adalah musuh bebuyutan kita. Oh, kau benar. Lebah jelek itu adalah mata yang imut. Ayo pergi saja. Tauan mengurung Maya di ruang kecil. Maya sangat ketakutan dan mencoba melarikan diri. Tapi gagal. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Shhh. Ini adalah rencana rahasia, oke? Dengarkan. Kami akan mengajarkan mereka pelajaran lebah besok. Oh, haruskah aku membawa panah merahku? Apa? Tidak. Bukan itu. Pelajarannya. Kami akan menyerang sarang lebah mereka besok. Bersiaplah. Oh. Apa yang harus dilakukan dengan yang kita tangkap? Kita akan putuskan itu besok pagi. Ayo sekarang. Pergi dan bantu para penjaga. Tauan tidak menyadari bahwa Maya mendengarkan rencana mereka. Tidak. 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 Mereka akan menyerang sarangku. Tidak. Aku tidak bisa kehilangan harapan. Aku harus menyelamatkan keluargaku. Malam itu, Maya tidak bisa tidur. Dia terus memikirkan apa yang harus dilakukan. Oh. Bagaimana caranya menghentikan Tauan? Hanya leher mereka yang bisa disengat karena mereka tidak memakai helm. Tapi hampir tidak ada lebah yang bisa berhasil menyengat Tauan dalam perang. Tunggu, aku memahaminya. Saat matahari terbit, Tauan datang ke ruangan Maya. Hei, lebah kecil. Tunggu, di mana dia? Hah, itulah yang kau sebut aku jelek. Aku harus memperingatkan ratu. Maya terbang secepat yang dia bisa dan mencapai sarangnya. Dia meriwayatkan seluruh kejadian kepada ratu. Oh, tidak. Segera, peringatkan para penjaga. Kami harus tetap siap. Sarang itu sekarang siap untuk diserang. Ketika Tauan datang, lebah menyerang dengan energi penuh. Mereka terbang dari atas dan menyengat leher Tauan. Maya telah mengajar lebah dengan baik. Semua Tauan menjadi bingung dan juga linging. Mundur, mundur. Mereka kabur dalam waktu yang singkat. Yeay, kami kemana? Kau mau pergi kemana sekarang? Lebah yang terbaik. Lebah yang terbaik. Oh, kami semua sangat berterima kasih padamu, Maya. Itu adalah keberanian dan kecerdasan kau yang menyelamatkan kami hari ini. Ini adalah rumahku. Aku akan melakukan apapun untuk melindunginya. Oh, anakku. Aku sangat bangga padamu. Katakan padaku, apa yang kau inginkan ketika kau tumbuh dewasa nanti? Aku ingin sekali menjadi guru. Aku akan menceritakan semua lebah tentang pengalamanku dan akan mengajari mereka untuk menjadi jenis lebah mereka. Jenis lebah mereka? Iya, semuanya terus bertanya padaku. Lebah seperti apa kau? Aku adalah diriku sendiri. Dan begitu juga dengan kita semua. Aku ingin menjadi lebah seperti diriku sendiri. Jenis lebah sepertimu membosankan. Jadilah seperti diriku. Maya, kau pasti akan menjadi guru yang baik. Dan kami senang sekali karena kau kembali lagi ke sini. Jadilah seperti diriku sendiri.